assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sopan di sukses pusat belajar bisnis digital dan teknologi Oke teman-teman di video kali ini saya akan mendemokan kepada teman-teman Bagaimana caranya untuk menambahkan akun media sosial dilapak ratakan atau di profil akun ratakan Nah seperti apa sih tampilan dari akun media sosial di profil akun ratakan Mari kita lihat nah ini contohnya seperti ini di akun saya yang ini yang mau masuk seperti ini di bawah deskripsi singkat di sini ada tiga icon media sosial ya yaitu yang pertama ada Facebook yang kedua Twitter yang ketiga Instagram nah seperti apa sih caranya untuk menambahkan akun media sosial seperti ini nah caranya sangat mudah Oke akan saya demokan ya di profil akun saya yang telaga digital official di sini di bawah deskripsi deskripsi lapaknya di sini belum ada Hai ikon media sosial seperti ini ya di sini masih kosong nah bagaimana caranya untuk menambahkan akun media sosial caranya sangat mudah silakan teman-teman langsung masuk ke menu profile seperti ini Nah teman-teman bisa masuk ke menu profile dari dari sini kemudian masuk ke menu profile dan nanti akan diarahkan ke halaman profil seperti ini atau kalau misalkan teman-teman login ya baru login nanti akan langsung diarahkan ke halaman profil seperti ini nah kemudian dari menu profil ini silakan teman-teman klik tombol pengaturan akun Hai nanti akan diarahkan ke halaman edit profil nah di di halaman edit profil itulah teman-teman bisa menambahkan akun media sosial Oke kita Scroll kebawah Nah di sini ada tiga kolom ada tiga form untuk memasukkan link media sosial teman-teman disini yang pertama ada akun Facebook kemudian akun Twitter dan akun Instagram Oke di sini saya sudah menyiapkan linknya nah linknya ini ada link Facebook kemudian Twitter dan Instagram Nah untuk menambahkan akun media sosial didatakan yang perlu teman-teman masukkan itu hanya bagian bagian belakangnya ya kalau Facebook berarti bagian belakangnya ini ya Facebook bagian belakangnya berarti yang ini nama-nama dari Facebook kita kemudian kalau Twitter Twitter dan Instagram itu hanya nama username-nya saja yang bagian paling belakang ya kalau Twitter Hai username-nya itu berarti yang belakang yang ini kalau Instagram berarti username-nya juga yang belakang yang ini Oke kita coba masukkan satu persatu yang pertama kita masukkan Facebook ID-nya yang ini kita copy kemudian masukkan ke bagian Facebook ID Facebook ID yang ini kemudian yang kedua kita masukkan username dari Twitter kita copy username-nya kemudian kita copy kan di di bagian Twitter username username-nya dari Instagram akun Instagram misalkan ini kemudian kita tes di sini Oke sudah kita tambahkan Facebook ID-nya sudah kemudian Twitter username-nya sudah Instagram oke kalau kita sudah isikan semua selanjutnya tinggal kita simpan save changes masukkan passwordnya konfirm action Oke selesai akun telah di update nah kemudian kita langsung cek saja apakah akun dari akun kita diratakan sudah ditambahkan akun media sosial Oke langsung saja kita cek nah sebelum ditambahkan tadi di sini belum ada akun media media sosialnya ya di bawah deskripsi akun kita di sini belum ada akun atau belum ada icon media sosial Oke langsung saja kita refresh harusnya akun sosial medianya akan muncul di sini karena kita tadi sudah menambahkan oke sudah berhasil teman-teman di sini sudah ada tiga ikon media sosial yaitu Facebook Twitter dan Instagram nah tinggal misalkan kita pengen ngecek tinggal kita klik saja nanti akan langsung diarahkan ke akun media sosial yang yang bersangkutan ya Nah seperti ini teman-teman nah ini karena kondisi saya belum login jadi tampilannya seperti ini kalau Instagram coba kita buka Instagramnya seperti apa tampilannya oke teman-teman seperti ini tampilannya teman-teman jadi akan langsung diarahkan ke media sosial yang bersangkutan baik mungkin itu saja tutorial bagaimana caranya untuk menambahkan akun media sosial di lapak ratakan atau di profil akun ratakan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih